Hai Sob, apa kabar nih? Santuy kan? Nah, kali ini kita akan bercerita film berjudul Sin Kamen Rider yang rilis tahun 2023. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Aksi kejar-kejaran menjadi sin pembuka dalam film ini. Adalah Hongo Takeshi dan Ruriko Midoriukawa, anggota Soker yang membelot dan memilih kabur dari organisasi tersebut. Atas aksi itulah, maka kini keduanya diburu oleh anggota Soker lainnya yang sangat kejam. Hingga kemudian terjadilah insiden yang membuat Takeshi dan Ruriko terpental sangat mengenaskan. Masih dalam kondisi yang lemah pasca terjatuh, Ruriko kini didatangi oleh sejumlah anggota Soker yang ingin menangkapnya. Termasuk dengan trans laba-laba. Menariknya, saat Ruriko hendak dibawa oleh pasukan Soker, seketika itu juga muncul Takeshi yang telah berubah menjadi trans belalang. Secara mengesankan, Takeshi dalam tubuh trans belalangnya ternyata mampu menghabisi seluruh pasukan Soker tanpa ampun. Dan berhasil menyelamatkan Ruriko dari sana. Dan film pun dimulai. Perubahan yang terjadi pada tubuh Takeshi nampaknya bukanlah sesuatu yang ia inginkan selama ini. Bahkan ia sendiri tak tahu sama sekali apa yang telah dialami oleh tubuhnya tersebut. Hingga berubah menjadi trans belalang. Yang ia ingat hanyalah, saat dirinya mengalami kecelakaan lalu dibawa oleh sejumlah orang. Hingga kemudian, Takeshi dibawa kabur oleh Ruriko seperti yang terjadi pada awal film tadi. Penjelasan serupa juga terus disampaikan oleh Dr. Midorikawa. Dimana ia menyebut, jika kekuatan yang ada dalam tubuh Takeshi merupakan rancangan yang ia buat bersama dengan ilmuwan lainnya di organisasi Soker. Pria tua yang juga menjadi dosen di kampus Takeshi itu pun mengakui jika dirinya adalah bagian dari Soker. Namun, karena tak memiliki visi yang sama dengan organisasi tersebut, maka ia pun lalu membelot bersama dengan putrinya, yaitu Ruriko. Midorikawa mengungkapkan bahwa Takeshi adalah satu-satunya sosok yang tepat untuk menjadi eksperimen trans belalang dari Soker. Namun, kini ia justru ingin agar Takeshi bisa ikut membantunya menghancurkan organisasi tersebut. Tak hanya sekedar memberinya kekuatan trans belalang, Midorikawa ternyata juga telah menyiapkan saiklon motor yang telah ia modifikasi menyesuaikan dengan kemampuan Takeshi saat ini. Pertemuan yang seharusnya berlangsung hangat dan penuh penjelasan itu sayangnya harus terganggu oleh kedatangan Soker. Ruriko yang awalnya terlihat baik-baik saja seketika terjatuh bersama dengan munculnya banyak laba-laba kecil yang memenuhi tubuhnya. Lalu muncullah trans laba-laba yang langsung mengikat Takeshi menggunakan jaringnya. Kedatangan trans laba-laba ternyata tidak hanya memburu Ruriko saja, tetapi juga untuk menghabisi nyawa Midorikawa. Dengan sangat mudah, trans laba-laba mencegik dokter itu hingga membuatnya meninggoy. Lalu meninggalkan lokasi tersebut dengan bawah serta Ruriko bersamanya. Tak ingin kehilangan Ruriko, Takeshi dengan tubuh trans belalangnya lalu menghadang trans laba-laba dan terjadilah aksi baku hantam di antara mereka. Meski sempat kesulitan di awal, namun pada akhirnya trans belalang berhasil menghabisi trans laba-laba dengan sangat brutal. Setibanya di rumah, Ruriko dan Takeshi seketika dibuat kaget dengan kemunculan dua pria yang telah ada di sana. Masing-masing adalah Taki yang bertugas sebagai intelijen, dan Tachibana yang merupakan pejabat di pemerintahan. Adapun kedatangan mereka adalah untuk mencari informasi lebih detail mengenai organisasi soccer. Dan satu-satunya informan yang masih ada saat ini adalah Ruriko seorang. Dalam penjelasannya, Ruriko mengungkapkan sejarah panjang berdirinya soccer. Dimana organisasi tersebut awalnya didirikan oleh seorang konglomerat Jepang yang kemudian digantikan oleh kecerdasan buatan tercanggih yang diberi nama Ai. Sementara untuk memantau perkembangan dunia luar, maka diciptakanlah J. Dimana tugasnya adalah untuk mencari setiap manusia yang merasa tidak bahagia dan melaporkannya pada Ai. Untuk kemudian memberikannya kebahagiaan sebagaimana yang ia inginkan. Namun tepat setahun setelah diciptakannya J, pengembangan dilakukan dengan menonaktifkan kerangka J dan memuktakirkan teknologi di dalamnya. Termasuk memberinya nama baru, yaitu K. Dalam perjalanannya, konglomerat yang sekaligus menjadi sosok pendiri organisasi itu pun melimpahkan tonggak kepemimpinannya pada Ai dan K. Tepat sebelum akhirnya, ia memutuskan untuk bundir. Namun dalam perkembangannya kemudian, Ai dan K justru membentuk organisasi rahasia yang diberi nama Soccer. Dimana tujuan mereka adalah untuk mengumpulkan orang-orang tidak bahagia dan putus asa untuk bisa mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Namun sayangnya, kebahagiaan sempurna yang mereka artikan tidaklah selamanya sesuai dengan kebahagiaan hakiki dari manusia itu sendiri. Maka tak heran jika para anggota Soccer pun akan melakukan berbagai cara agar bahagia. Tak terkecuali dengan membunuh orang yang bertentangan dengan mereka. Dari semua penjelasan tersebut, pihak intelijen dan pemerintah pun lalu membentuk gerakan anti-soccer yang bertujuan untuk melawan serta membahasnya organisasi Soccer secara menyeluruh. Kesaman visi itulah yang pada akhirnya membuat Ruriko dan Takeshi sepakat untuk bekerjasama. Terlebih, Tachibana juga mengungkapkan jika pihaknya telah mengetahui lokasi persembunyian salah satu transsiptaan dari Soccer. Di lokasi yang ditentukan, Ruriko mulai memasuki tempat yang menjadi persembunyian transkalilawar. Namun tak ada perlawanan yang diberikan oleh Ruriko. Ia malah lebih dulu dibuat tak sadarkan diri setelah transkalilawar menebar virus di area tersebut. Yang mengejutkannya lagi, Ruriko bukanlah satu-satunya korban dari transkalilawar. Melainkan ada lebih banyak lagi orang yang tak sadarkan diri akibat pengaruh dari virus di sana. Tak lama kemudian datanglah Takeshi yang siap untuk menyelamatkan Ruriko dan menghabisi transkalilawar. Namun tampaknya, ia tak bisa berbuat banyak. Mengingat kondisi Ruriko, kini sepenuhnya telah berada di bawah kendali transkalilawar. Bahkan Takeshi terpaksa harus menuruti perintah transkalilawar untuk melepas topengnya agar penjahat itu tak berbuat semena-mena pada Ruriko. Secara tak terduga, transkalilawar yang tengah berada di atas angin seketika dibuat panik setelah Ruriko tiba-tiba bangun dan mengungkapkan bahwa sedari tadi ia hanya berpura-pura tak sadarkan diri. Tak hanya itu, Ruriko juga mengatakan jika virus yang ditebar transkalilawar tak akan berpengaruh sama sekali terhadap imunitas transbelalang. Karena alasan itulah, maka Takeshi sama sekali tak terpengaruh dengan virus di sana meskipun telah melepas topeng pelindungnya. Lain halnya dengan Ruriko, ia yang telah memiliki antivirus dalam tubuhnya jelas tak terpengaruh sedikitpun pada virus ciptaan transkalilawar. Seolah tak ingin kehilangan kesempatannya, Ruriko lalu menembak salah satu sayap kalilawar yang membuatnya kabur dan terbang yang tidak beraturan. Dalam pelarian tersebut, Takeshi dengan tubuh transbelalangnya jelas tak membiarkan musuhnya hidup berkeliaran. Alhasil ia pun nendang jatuh transkalilawar hingga membuatnya mati saat itu juga. Di tempat lain, aksi serupa juga dilakukan oleh pihak intelijen. Adalah Transkelajengking yang kini harus menghadapi banyak anggota intelijen yang berusaha menyergapnya. Meski bisa dengan mudah menghabisi banyak anggota intelijen di sana, namun entah apa yang dipikirkannya. Transkelajengking justru lebih memilih mengalah dan menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Kembali ke Takeshi dan Ruriko. Mereka kini mendatangi tempat persembunyian Trans Tawon untuk menghabisinya. Namun tidak seperti Trans lainnya, kali ini Takeshi dan Ruriko malah memilih untuk mundur. Menyusul banyaknya orang tak berdosa yang dijadikan sebagai eksperimen dari Trans Tawon untuk melawan mereka. Saat sedang beristirahat di sebuah taman, Ruriko akhirnya mengungkapkan jati dirinya. Ia mengakui jika dirinya tidaklah seperti manusia pada umumnya, melainkan ia adalah organisme komputasional yang dibuat oleh organisasi soccer. Namun tidak seperti hasil eksperimen lainnya, Ruriko justru memiliki cara pandang yang sama seperti halnya Midorikawa. Karena alasan itulah, ia pun sampai menganggap dokter tersebut layaknya ayah sendiri. Sayangnya, momen tersebut tak bisa berlangsung lama. Karena kemudian, beberapa orang yang merupakan eksperimen Trans Tawon mulai berdatangan. Tak ingin lebih banyak lagi orang tak berdosa yang menjadi eksperimen dari Trans Tawon, Ruriko dan Takeshi lalu pergi menuju ke tower pemancar milik Trans Tawon, yang selama ini telah mencuci otak banyak orang di sana. Dengan menumpang di pesawat intelijen, Takeshi bisa dengan mudah menghancurkan tower pemancar dan membuat semua orang di sana kembali normal. Namun, tak ada pertarungan yang berujung pada kematian antara Trans Tawon dan Takeshi. Takeshi justru memilih untuk tidak menghabisi lawannya itu. Terlebih, Trans Tawon juga diketahui memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Ruriko. Saat keduanya masih sama-sama berada di organisasi soccer. Secara mengejutkan, Taki dan Takeshi yang seketika datang langsung mengesatkan timah panas ke arah Trans Tawon. Meski awalnya mengira tembakan biasa tidak akan membuatnya tewas, namun ternyata pihak intelijen telah menyematkan Bisa Trans Kalajeng King ke dalam peluru mereka. Alhasil, Trans Tawon pun mati karena tak sanggup menahan efek dari Bisa tersebut. Di hari berikutnya, Ruriko dan Takeshi bersama dengan pihak intelijen mendatangi lokasi yang dipenuhi oleh mayat dari para pasukan khusus. Anehnya, semua mayat di sana tak ada satupun yang memiliki bekas luka di tubuhnya. Bahkan sama sekali tak ada jejak zat kimia atau senjata biologis yang menjadi penyebab kematoyan mereka. Mendapati fenomena tersebut, Ruriko pun langsung teringat dengan Trans Kupu-Kupu. Dimana Trans itulah yang biasa menyerap energi kekuatan lawannya tanpa memberikan luka sedikitpun. Ruriko menjelaskan bahwa Trans Kupu-Kupu telah membawa energi kekuatan atau ru para korbannya ke dimensi lain yang disebut sebagai alam habitat. Hal itu diketahuinya mengingat Trans Kupu-Kupu adalah anak kandung Midorikawa atau kakak dari Ruriko itu sendiri yang bernama Ichiro Midorikawa. Menyadari ancaman lebih besar yang bisa saja muncul dari Trans Kupu-Kupu, Ruriko dan Takeshi pun lalu mendatangi tempat persembunyiannya. Namun sayangnya, merubah cara pandang Trans Kupu-Kupu jelas tidaklah mudah. Bahkan Ruriko yang berusaha menyedarkannya bisa dengan mudah dibuat tumbang oleh Trans Kupu-Kupu tanpa menyentuhnya sama sekali. Kondisi juga semakin diperparah dengan munculnya Trans lain, yaitu Trans Belalang yang bernama Ichimonji Hayato. Kini ada dua Trans Belalang yang diciptakan oleh Soker. Namun bedanya pada Trans Belalang Model 2 ini diakui Trans Kupu-Kupu sebagai hasil ciptaan yang lebih sempurna dibanding Trans yang ada pada tubuh Takeshi. Pertarungan antar dua Trans Belalang itu pun tak terhindarkan. Namun sayangnya, kekuatan Takeshi nampaknya tak sembanding dengan kehebatan Hayato. Alhasil, Trans Belalang Model 1 itu pun dibuat terkapar tak berdaya. Tak ingin hal lebih buruk terjadi pada Takeshi, Ruriko pun berusaha menyadarkan Hayato dengan menyerap energi negatif dalam dirinya. Ruriko yang sejatinya adalah organisme komputasional akhirnya mampu merubah cara pandang Trans Belalang Model 2 itu dengan menyerap energi negatif dalam dirinya. Namun, naas bagi Ruriko. Ia yang baru saja berhasil menyadarkan Hayato, malah tiba-tiba mendapat serangan dari salah satu Trans baru lainnya yang seketika muncul. Makhluk yang diketahui sebagai Trans Kamiri Kameleon itu merupakan ciptaan terakhir dari Soccer. Dan digadang-gadang menjadi yang terhebat di antara Trans lainnya. Duel antara Trans Kamiri Kameleon dan Hayato pun terjadi. Namun beruntungnya, Hayato yang telah kehilangan energi negatifnya akhirnya mampu mengalahkan lawannya itu dengan cukup mudah. Di ujung kematiannya, Ruriko yang sudah sekarat sempat mentransfer semua data dalam dirinya kepada Takeshi. Termasuk wasiat terakhirnya. Di hari yang berbeda, Takeshi yang mulai pulih mencoba melihat kembali data yang sempat ditransfer oleh mendiang Ruriko. Dalam data tersebut, Ruriko menyatakan rasa terima kasihnya pada Takeshi dan para intelijen yang selama ini telah sangat baik padanya. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya telah memasang program di topeng Takeshi. Program inilah yang diakini bisa menjadi bekal untuk mengalahkan Trans Kupu-Kupu. Takeshi yang masih dirundung rendam kematian Ruriko pun akhirnya mendatangi Trans Kupu-Kupu untuk menghabisinya. Namun, secara tak terduga kedatangan Takeshi malah disambut oleh banyak Trans Belalang lainnya yang sengaja diciptakan oleh Trans Kupu-Kupu. Alhasil, pertarungan antara Trans Belalang pun terjadi. Keberuntungan, nampaknya lagi-lagi masih berada di pihak Takeshi. Ia yang keolahan menghadapi banyak Trans Belalang akhirnya mendapat bala bantuan dari Hayato. Kerjasama keduanya terbukti mampu menghabisi semua Trans Belalang yang ada di sana. Kini, giliran Trans Kupu-Kupu Ichiro yang menjadi target berikutnya. Namun, untuk bisa mengalahkan Ichiro jelas tidaklah mudah. Karena selain tercipta sebagai yang terkuat, juga Trans Kupu-Kupu telah menyerap banyak energi dari Trans lainnya. Alhasil, pertarungan pun berlangsung dengan sangat sengit. Perlawanan yang diberikan oleh Takeshi dan Hayato nampaknya tak ada satupun yang berhasil melumpuhkan Ichiro. Hingga kemudian, Takeshi teringat tentang program yang sempat diberikan oleh Mendiang Ruriko. Namun, untuk bisa menerapkan program tersebut, Ichiro harus dalam kondisi tak mengenakan topengnya. Atau harus dipaksa mengenakan topeng Takeshi. Karena alasan itulah, Hayato pun mengorbankan topengnya hanya untuk menghancurkan topeng Ichiro. Dalam kondisi tak mengenakan topeng, Ichiro lalu dipasangkan topeng Takeshi yang membuatnya bisa melihat wasiat yang disampaikan oleh Ruriko. Dalam wasiat tersebut, Ruriko seolah berpesan pada sang kakak agar tidak terlena dengan Soker dan segera ikut dengan dirinya. Mendengar pesan tersebut, Ichiro yang merasa sangat kehilangan sosok sang adik akhirnya mulai tersadar dan ingin segera menyusur Ruriko sebelum benar-benar lenyap oleh Soker. Namun energi Ichiro yang telah terkuras pasca pertarungannya dengan Takeshi dan Hayato jelas tak memungkinkannya untuk terlepas begitu saja dari belenggu Soker. Melihat kesedihan yang dialami oleh Ichiro dan besarnya rasa rindunya pada Ruriko, Takeshi pun akhirnya berinisiatif untuk menyatukan energinya dengan teranas kupu-kupu itu. Alhasil, Ichiro dan Takeshi bisa terlepas dari Soker untuk menyusur Ruriko di dimensi yang berbeda. Di akhir film, terlihat Hayato yang masih belum bisa merelakan kepergian Takeshi dan Ruriko. Namun perasaan itu seolah Sirna setelah Taki dan Tachibana memberikannya topeng peninggalan Takeshi. Tak hanya sekedar memberinya topeng saja, agen intelijen itu juga menyebut jika Soker baru saja menciptakan organisme barunya, yaitu Transcobra. Seolah ingin meneruskan perjuangan Takeshi, Hayato pun akhirnya menerima topeng tersebut dan memulai kehidupan barunya dengan semangat dan energi yang menyatu dengan Takeshi melalui topeng barunya itu. Dan film pun berakhir dengan begitu santui. Nah, itulah alur cerita dari film berjudul Sin Kamen Rider yang rilis tahun 2023. Semoga apa yang aku sampein bisa menemani kalian di kalah santu ya Sobat. Kalau suka dengan kisah-kisah seperti ini, Sobat bisa banget nih aktifkan lonceng notifikasi untuk menonton video-video keren kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.